Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat di mana pun berada Jika biasanya saya selalu berbagi pengalaman bagaimana cara saya bermain Top Eleven hari ini cukup berbeda guys Saya akan mencoba hal baru yang jarang saya lakukan di setiap harinya Yaitu memainkan game eFootball Mobile 2024 untuk yang pertama kalinya sejak update Kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu guys Dan nanti saya juga akan mengajak teman-teman untuk melihat keseruan saya memainkan game eFootball 2024 Dengan komentator Bahasa Indonesia ala Sepak Bola Tarkam yang hanya tersedia di channel saya guys Oke guys, jadi jujur saja saya masih new banget main eFootball Jadi video ini saya buat hanya untuk hiburan semata Hanya untuk seru-seruan saja Jadi video ini saya buat bukan untuk mengajari teman-teman semua Bukan, 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 bukan Jadi barangkali nanti ada teman-teman yang lebih paham, lebih pinter, lebih jago main eFootball Kamu bisa kasih masukan untuk saya di kolom komentar video ini Agar saya bisa memainkan game ini lebih baik lagi ke depannya Terima kasih Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NM Tove11 Channel Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang Barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kianostor Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan di Kianostor sekarang bisa top up via ID Tove11 atau bisa juga via login Jadi itu nggak apa lagi nih Buat para sultan, barangkali mau beli token Cek aja langsung ke Instagram atau Whatsappnya Kianostor Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kianostor lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kianostor Dan berencana menipu teman-teman semua Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau Whatsappnya Kianostor Lewat link yang ada pada deskripsi video ini Terima kasih Oke guys, jadi hari ini saya akan menjadi salah satu komentator di salah satu game sepak bola terbaik sepanjang masa Yaitu eFootball 2024 Dan seperti biasa, saya akan menjadi komentator ala sepak bola tarkam Seperti di game Tove11 guys Nah, tentu teman-teman penasaran nih apa jadinya Jika di game eFootball 2024 ada komentator bahasa Indonesianya guys Dan seperti apa keseruannya? Let's go, mari kita mainkan gamenya Oke guys, jadi rencananya hari ini saya akan menggunakan pemain-pemain asal Indonesia Atau menempatkan pemain asal Indonesia di laga pertama saya mencoba eFootball 2024 Jadi sebenarnya saya sudah tahu sejak beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu Tapi baru sempat saya mainkan guys Jadi baru sempat saya mainkan dan ya saya kepikiran kira-kira bagus nggak ya kalau dibikin konten gitu kan Siapa tahu nanti teman-teman suka mungkin video saya akan diisi oleh dua game Tove11 sama eFootball Tapi misalkan nanti memang teman-teman tidak terlalu suka mungkin saya akan fokus lagi ke game Tove11 Tapi saya harap teman-teman bisa mengerti keadaan saya disini Soalnya game Tove11 tahu sendiri lah Tahu sendiri maksudnya lama banget gitu kan Kalau ingin dapat trope itu prosesnya lama banget Kalau bikin video karir mode juga prosesnya lama Kadang dapat lawan berat kadang lawan yang biasa kadang malah biasa banget gitu kan Jadi saya bingung juga upload apa gitu Mau video review juga sama Video review juga penontonnya nggak terlalu banyak juga guys Jadi saya mau coba Coba memainkan eFootball 2024 Siapa tahu nanti teman-teman suka dan mudah-mudahan suka Kalau nggak suka juga nggak apa-apa Terserah teman-teman Misalkan teman-teman memang Bang Gue sukanya lo main Tove11 aja bang Jangan main eFootball Fokus ke Tove11 Ya nggak apa-apa Nanti teman-teman bisa skip aja video ini Lalu bisa cek video-video saya yang membahas game Tove11 Ini hanya coba-coba aja guys Kedepannya saya tetap akan membahas game Tove11 juga Dan buat teman-teman yang memang penasaran Bagaimana cara saya memainkan game eFootball Dan gimana keseruan saya memainkan game eFootball Karena saya juga no banget Saya bukan pro player Saya juga jarang banget main eFootball 2024 Karena baru lilis 2023 pun jarang guys Jadi saya bener-bener Nggak 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 jago-jago banget gitu main ini Bukan nggak jago masih bodoh malah Oke Akhirnya kita menemukan lawan juga Yaitu HHFC Wih Dengan Benderanya Spanyol Spanyol versus Indonesia Dan disini untuk kekuatan kolektif tim saya Ada di angka 2517 Masih cukup kecil Untuk Untuk sebuah akun yang cukup lama sebenarnya Tapi yaudahlah Namanya kita pakai pemain-pemain Indonesia Disini dari segi kualitas memang Kecil Jika dibandingkan lawan kita Disini HHFC Yang punya kekuatan kolektif Di angka 3047 Dan dia menggunakan gaya main Ball possession Sedangkan saya menerapkan gaya main serangan balik cepat Disini guys Misalkan nanti Indonesia menaklukan Spanyol Di laga pertama Di laga Pertama saya mencoba game e-football 2024 Pertama di share maksudnya gitu kan Sebelumnya saya beberapa Beberapa hari yang lalu lah Saya udah belajar gitu Biar tangan saya agak sedikit lemes Sedikit lemes Oke Dan pertandingan pun akan segera berlangsung Antara HHFC versus Indonesia Gak asik HHFC Oke pertandingan akan segera berlangsung Antara Spanyol versus Indonesia Nah gitu guys Enak loh Kali ini saya menggunakan formasi 5 5 berapa tadi 5, 2, 3 Kalau gak salah Iya saya Tadi lupa gak share juga ya Mengenai taktiknya Tapi yaudahlah Gak apa-apa Teman-teman udah bisa lihat sendiri Dan nanti juga akan tahu ketika saya Melakukan perubahan taktik Wow Berbaik sekali kita lihat Sadil Ramdani kali ini Wumpan terobosan Bagus sekali Oh sayang sekali kita lihat Ada Zao Cancelo Merebut sekulit bundar Dan masih diamankan Kita lihat Dimas Derajat Cukup tenang Umpan yang sangat baik Ada Sadil Ramdani Berbaik Sadil Ramdani Cek bret Goal Pemankok ternyata Yang berhasil mencetak gol Lewat asis dari Sadil Ramdani Pemirsa Luar biasa Serangan balik cepat Yang dilakukan oleh Indonesia Berhasil Membobol Ini pertahanan dari Spanyol Di menit ke-7 Skor 1-0 Memirsa Kita lihat Sial Ini gak asik banget Kalau pas kiliran reply Malah disepitan Kampret Tapi yaudah Kali ini Neymar Kali ini Neymar Umpan terobosan Bagus sekali Ada Jared Moreno Berbayar sekali Jared Moreno Tidak bisa Tidak bisa Tidak Langsung dibales Kadal Kadal Setan Langsung dibales Bener-bener Bener banget Gak bisa bertahan Anjir Itu Bener-bener Berapa pemain Tadi Lewat satu pemain Lawan satu pemain Gak bisa dikalahin Kampret Bener-bener Ini Markkot Arianto Umpan Masih bisa dipotong Kita lihat Ada Tensimenik Belakang Pandix Terebut oleh Sadir Ramdani Bagus sekali Sadir Ramdani Rikikambuaya Rikikambuaya Witan Sulaiman Cukup tenang Kembali Witan Sulaiman Harusnya diumpan Witan Sulaiman Tapi yaudahlah Udah jadi pubur Kita lihat Oh Serangan kali ini dilakukan oleh Spanyol Dibalah kali ini Sadir Ramdani Markkot Kembali pada Sadir Ramdani Mencoba mencari rekanya Umpan-Umpan Markkot Sayang sekali Umpan yang tidak cukup baik Mesti dipotong Kita lihat Serangan balik tercipta Dilakukan oleh Spanyol Pemirsa Berbaya jelas Sebuah upside Opside Dibalah upside Opside Oke Opside Kita lihat Ya disini Nyaris saja Kita kebobolan lagi Pemirsa Skor masih imbang 1-1 Di bawah pertama kali ini Nadeo Argawinata Cukup tenang Umpan ke belakang Kembali Nadeo Umpan jauh ke depan Maksudnya Dimas Derajat Yang dituju Umpan ke Kularisia Maksudnya Disana ada Witan Sulaiman Dari sisi sebelah kanan Umpan pendek saja Dari Gikambuaya Ada Asnawi Mangku Alam Dari sisi sebelah kanan Astrali Umpan terobosan Dimas Derajat Masudnya di tujuh Berbahaya sekali Kembali ke belakang Ada Witan Sulaiman Dari Gikambuaya Bagus sekali Markok disana Waduh 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 Bola berhasil Terebut Pemirsa Sayang sekali Serangan balik dilakukan Kali ini Kita lihat Oh Umpan yang tidak cukup baik Dilakukan oleh pemain Dari Spanyol Pemirsa Ada Markok kali ini Witan Sulaiman Umpan terobosan Dari Gikambuaya Cukup tenang Umpan Oh Wow Terlalu terburu-buru Kita lihat Main Indonesia Melakukan penetrasi Yang tidak cukup baik Melakukan build up Yang tidak cukup menarik Kita lihat Serangan kembali dilakukan oleh Spanyol Kita lihat Pratama Eh Pratama Pratama Arhan Maksud saya Pratama Arhan Berhasil memotong Sekulit Pundar Dan menggagalkan serangan Yang dilakukan oleh Spanyol Pemirsa Elkan bagus kali ini Arianto Dimas Derajat Lebar ke sisi sebelah kanan Ada Oh Witan Sulaiman gagal Kontrol bola Kita lihat Mark Rock Berhasil dipotong Dan Arianto kali ini Witan Sulaiman kembali Dan Senawi Mangku Alam Arianto Kembali ke bagian Ekan Balgot Maksudnya Cukup tenang Mark Rock Lebar ke kanan Ada Senawi Mangku Alam Arianto kembali Witan Sulaiman Coba mengecoli Pertahanan dari Spanyol Kali ini Umpan kepada Senawi Kali ini Oh sayang sekali Ada di Zawgancelo Berhasil mengatakan serangan Yang dilakukan oleh Indonesia Rikam Buaya kali ini Dimas Derajat Cukup tenang Sayang sekali Umpan dari Dimas Derajat Bisa dipotong Dan menghasilkan serangan baik cepat Untuk Spanyol Mirsa Deberono Prone Eh Apa sih namanya Bruno Fernandes Maksudnya Ini ya Ini kan jadi komentator Kadang-kadang suka balelol Oh belum habis Ternyata kita lihat Oh Nyaris saja Untung Untung Tandingan belum habis Kirain tadi mau Prit-prit Dan untuk Balpon Session Kita unggul 54% Oke Kita siap aja lah Langsung Wah Persemangat banget nih Manager Spanyol Haha FC Hmm Indonesia memulai Bapak kedua Pemirsa Ada Erkan Bagot Arianto kali ini Jauh ke depan Maksudnya dituju siapa disana Upan Asnawi Mangku Alam Sayang sekali Tidak bisa menerima bola Dengan baik Upan yang tidak cukup Maksimal Berikan oleh pemain Indonesia Zauh Kenselo Yang parang ke dalam kali ini Kita lihat Neymar Junior Ricky Kambuaya Upan berada Paulo Dibala Coba mencari rekannya Pemirsa Upan yang sangat Buruk Kita lihat Gakon oleh Dibala Serangan balik tercipta Kali ini Upan terobosan Dimas Deraja Sayang sekali Bola berhasil dipotong oleh Pemain dari Spanyol Pemirsa Kali ini kita lihat Spanyol melakukan tekanan Umpan ke sisi sebelah kanan Kita lihat Tadi Kirian Mbappé Berpaya saling Mbappé Umpan yang cukup manis Tapi masih bisa dipotong Serangan balik tercipta Oleh Indonesia Sadil Ramdani Ricky Kambuaya Tidak cukup tenang Kita lihat Ricky Kambuaya Dan kita Lihat serangan Kembali dilakukan oleh Spanyol Erkan Bagut berhasil memotong bola Ada Sadil Ramdani Sadil Ramdani Ada Pratama Arhan Kita lihat Pratama Arhan Terlambat kita Perhatikan di sini Kali ini Gerard Moreno Kembali ke belakang Masih di tujuh Melebar ke sisi sebelah kiri Mencoba untuk Mengecol ini pertahanan Dari Indonesia Pemirsa Oh Umpan yang tidak cukup baik Dilakukan oleh Pemain Indonesia Sayang sekali Indonesia Sayang sekali Indonesia melakukan Kesalahan kesalahan yang sangat patah Lini pertahanannya sendiri Kali ini Kali ini Kali ini Marco Kita lihat Pemirsa Tembakan Sadil Ramdani Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Spanyol Sayang ramdani melakukan penetrasi yang sangat baik sekali Sedangkan sudut kali ini Dan akan sudut kali ini Kita akan coba untuk menarik lini pertahanan dari Spanyol Agar terbuka Sayang sekali Tandukan Dimas Derajat Masih belum menuhi sasaran Tandukan yang tidak cukup baik Dilakukan oleh pemain Indonesia Pemirsa Meni 72 Skor masih 21 Gara-gara Tadi salah satu pemain Indonesia melakukan Glunder patal Di lidi pertahanannya sendiri Pemirsa Ada Marco kali ini Rizky Rido Balau penerobosan Berbahaya Fatama Akan kita lihat Berbahaya sekali Untung saja Nadeo Argawinata Berhasil Menerobos Keluar lapangan Untuk menghantikan Si kulit bunda Pemirsa Dan tuitan Sulaiman Mendapatkan bola Cukup tenang Mencoba mencari rekannya Dan oh terlambat ternyata Pemirsa Harusnya kita umpan ke belakang Tapi Sayang sekali Dizky Rido kali ini Bruno Fernandes Kylian Mbappe Menerima bola Umpan crossing Dan goal tercipta Tapi sayang sekali Telah sebuah offside Ya Rebo sekali anda ini Oke Kali ini tendangan gawang Dan Nadeo Argawinata Dizky Rido Marco kali ini pemirsa Rata Marhan Mencoba mengiring bola Riki Kambuaya Cukup tenang Dimas Derajat Apakah akan berpenggol Sayang sekali Terlalu terburu-buru Dimas Derajat Bola dibuang Jauh ke depan Masu Yang ditujung Mbappe Di bala menguasai bola Berbahaya Umpan terbosan Masu Masih bisa dipotong oleh Pemain Indonesia Kita lihat Sadil Ramdhani Mencoba untuk duel udara Dan Prata Marhan kali ini Sadil Ramdhani menguasai Dari sisi sebelah kiri Sadil Ramdhani Bagus sekali Sadil Ramdhani punya kecepatan Yang sangat berbiasa Mencoba untuk mengumpan belakang Umpan prosi Prata Marhan Dimas Derajat Sayang sekali Dimas Derajat Oh kita lihat Marklok 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 Satu kesempatan Di menit-menit akhir Pertandingan Tembakan Marklok Masih bisa diamankan Oleh penjaga galang Dari Spanyol Mirsa Marklok kali ini Umpan sudut Arhan Arhan kena Arhan Aduh 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 Prit Prit Ah Mas Ya Kampret Gara-gara bunuh diri Tadi Ah 21 21 Parah bet Parah bet Dari bal posisi kita unggul Tadi si Spanyol ini Cuma keberuntungan aja nih Kalau kalah Kalah aja bang Iya sih Kita udah kalah Tapi yaudahlah Kita coba lagi Kita coba lagi Siapa tau dapat lawan yang Blon Tessa ya guys Siapa tau dapat lawan yang blon Kita coba Pertandingan yang kedua Seperti biasa disini Jaringannya kayak kadal Apa memang Di football ini kayak gini guys Saya jarang main soalnya Kalau di pipa kan cepet tuh Kalau di pipa mobile cepet Cari lawan langsung ketemu kan Meskipun kadang-kadang lawannya gak ada watak Kalau di football ya Tergantung skill kita Tapi kalau di Pipa Gak tau kenapa Saya suka dengan grafiknya Tapi mainnya gak Gak terlalu Enak gitu Terlalu cepet banget Cacet 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 Tau tau udah Kalau ini kan agak lama gitu Oke Belum ada lawan juga Kampret Lama banget disini Lama banget Lawannya seperti apa Saya masih belum tau pasti Pemirsa Oke pemirsa Jadi kita sudah menemukan lawan Yaitu Manchester United Di match day kedua Dan Kali ini saya masih menerap Informasi 5-2 2-1 Atau 5-2-3 Dimana saya masih menempatkan Nandio Argawinata Sebagai Penjaga gawang yang Sangat luar biasa Di bawah ministar gawang Indonesia Dan di posisi striker Saya menempatkan Dimas Derajat Kemudian Nesalil Radani Di sisi sebelah kiri Kita lihat lawan Yang akan kita hadapi Manchester United Memiliki pemain Yang sangat luar biasa Sekali pemirsa Sebentar lagi Pertandingan akan Segera berlangsung Antara Manchester United Versus Indonesia Di match day kedua Tapi seperti biasa Disini agak lemot Karena HPnya Kayak kuda Oke Pertandingan akan Segera berlangsung Manchester United Atau MU Lakukan Tendangan pertama Dari Tengah Sergio Bisquette Cari rekan Setimnya Kita lihat Walau Masih dipotong oleh Marco Sayang sekali Marco terlalu lama Menguasai bola Jarom Masjuela Ricky Bagus Bagus sekali Umpan kepada Witan Sulaiman Melebar ke sisi sebelah kiri Sadil Ramdani Maksudnya Dan Marco Kembali Menguasai bola Cukup tenang Ada Pebriansa Sayang sekali Dia mendorong Pebriansa Tapi Berhasil Kembali Derebut oleh Marco Kali ini Umpan kepada Dimas Derajat Sayang sekali Ricky Kambuaya Oh Bape Kita lihat Terobosan Umpan terobosan Jawa Berbayang Dibayang-bayang Sayang sekali Bagus sekali Bagus sekali Berhasil Merebut Kulit Bundar Umpan Jauh Kerepan Maksudnya Dituju Witan Sulaiman Umpan Kepada Asnawi Mangkualam Dari sisi Sebelah kanan Cukup tenang Umpan Yang sangat Manis Riki Kambuaya Berhasil Mengemas Satu gol Untuk membawa Indonesia Unggul 1-0 Atas MU Pemirsa Kerjasama Yang sangat Manis Sekali Dilakukan Pemain Indonesia Penetrasi Yang sangat Baik Dilakukan Riki Kambuaya Sekarang Menjadi 1-0 Tim Tamu Unggul Atas Tuan Rumah Manchester United Benis Sergio Beskuet Cukup tenang Kembali belakang Aguna Sergio Ramos Coba mencari Rekan Setim Kembali Pada Aguna Umpan Pada Siap Umpan Terobosan Masih bisa Dipotong Lairi Rizky Rido Dari Anto Di Sana Riki Kambuaya Witan Sulaiman Sangat Cantik Sekali Kita Lihat Umpan Yang sangat Luar Biasa Riki Kambuaya Bus Oh Gol Kembali Untuk Indonesia Indonesia Luar biasa Kita lihat Kerjasama Yang Sangat Sangat Manis Dilekuan Oleh Indonesia Kerjasama Yang Sangat Apik Melalui Serangan Balik Cepat Yang Dilekuan Oleh Pemain Indonesia Pemirsa Skor 2-0 Untuk Keunggulan Tim Tamu Sergio Beskuet Witan Sulaiman Maksudnya Disana Mbappé Gagal Menerima Skuit Pundar Riki Kembuaya Maglo Gimas Derajat Sayang Sekali Bola Berhasil Derebut Pemirsa Febri Ansa Disana Dari Skirido Elkan Bagot Melebar Ke Kanan Maksudnya Witan Sulaiman Tapi Sayang Sekali Bola Berhasil Dipotong Wow Umpan Yang Tidak Cukup Baik Dan Nio Arga Winata Riki Skirido Belakang Ada Arianto Disana Berubah Ayan Neymar Berhasil Memotong Skuit Bener Terlalu Terburu Ternyata Bukan Saya Saja Yang Bodoh Memainkan E-Football Ada Juga Lawan Saya Yang Lebih Teroboh Dari Saya Pemirsa Wow Seperti Biasa Sinyal Disini Kayak Adal Kali Indonesia Kembali Melakukan Tekanan Lagi Lagi Bola Berhasil Derebut Pemirsa Dimas Derajat Ngapain Upan Kebelakang Jauh Sekali Rekan Setim Ada Mark Kho Upan Aduh Lemot Sekali Lemot Sekali Aduh Alamat Kebobolan Kalau Kayak Gini Gatau Kenapa Kalau Lagi Asik Asik Main Tiba Tiba Jaringannya Kayak Kopet Arianto Ngapain Arianto Ya Ampun Berat Serius Ya Selin Masih That Sinyal Ya Bener Bener Kopi Habis Lagi Di Kirido Ya Ampun Ya Gol Ini Bener Ah Bener Ini Gak Asik Kalau Main Dreng Kayak Gini Guys Emang Kendalanya Emang Kendalanya Sinyal Kalau Sinyalnya Jelek Yaudah Gitu Bang Sinyalnya Jelek Sama Perangkat Yang Gak Mendukung Udah Gol Kan Akhirnya Oke Tapi Tidak Apa Apa Anggap Saja Kita Amal Kepada Si Manchester United Ini Kita Lari Seneng Banget Sinyal Gak Anjir Sinyal Kayak Kadal Disini Oke Semoga Saja Kita Berhasil Mencetak Gol Kembali Di Akhir Bapak Kedua Ini Tapi Sayang Sekali Jaring Masih Kayak Kadal Disini Berat Banget Ampun Ampun Dekat Bagot Kali Ini Kumpan Kudari Kampu Ayah Kanan Masunya Witan Sulaiman Waktu Berakhir Outtime Paruh Waktu Untuk Ball Position Kita Unggul Dan Oke Lata Sajalah Sinyal Disini Kurang Bagus Kondisi Masih Bagus Kita Udah Unggul 2-1 Tapi Bisa Aja Nanti MU Menyamakan Dudukan Atau Bahkan Comeback Di Babak Kedua Jadi Kita Harus Hati-hati Menghadapi Manchester United Kalau Possession Unggu 59 Banding 41 Tembakan Kegawang 3 Banding 2 Itu Karena Tadi Sinyalnya Kayak Kuda Coba Tadi Kalau Sinyalnya Cukup Bagus Pasti Enggak Bakal Kebobolan Tadi Guys Mohon Tunggu Lawan Sedang Memilih Pengaturan Lamis Lamis Oke Oke Pertandingan Akan Segera Berlangsung Kali Ini Indonesia Memulai Bapak Kedua Pemirsa Mark Upan Kedepan Dimas Derajat Kita Lihat Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Dimas Ada Ternyata Kuna Kirain Gak Bisa Oke Itu Adalah Skill Sebuah Player Nob Yang Sangat Luar Biasa Oke Dari Dari Kikam Buaya Kali Ini Mark Kod Upan Yang Sangat Cantik Kita Lihat Tapi Sayang Sekali Bola Berhasil Direbut Witan Sulaiman Berhasil Ngerebut Kembali Bola Yang Dapatkan Oleh Pemain Dari Manchester United Pemirsa Witan Sulaiman Upan Menarik Kikam Buaya Menarik Keluar Menarik Ke Sisi Tapi Sayang Tidak Ada Rekannya Yang Coba Membentu Memain Indonesia Tadi Pemirsa Ternyata Bukan Hanya Disini Saja Yang Sinyalnya Kayak Kuda Disana Juga Lepan Dalam Untuk Indonesia Asnawi Mangku Alam Witan Sulaiman Maksudnya Tapi Sayang Sekali Mereka Bermain Cukup Agresi Pemirsa McAllister Mbappe Lagi-lagi Gagal Mengiring Bola Mereka Merobos Untuk Keluar Lapangan Pemirsa Asnawi Mangku Alam Elkan Rizky Rido Arianto Rizky Rido Kembali Umpan Lebar Ke sisi Sebelah Kira Sadil Ramdhani Umpan Terobosan Dimas Derajat Kita Lihat Berbahaya Dimas Derajat Umpan Witan Sulaiman Terlalu Lama Kita Lihat Riki Kambuaya Cukup Tenang Umpan Dimas Derajat Yang Dituju Lagi-lagi Sergio Ramos Berhasil Memotong Beruntung Masih Bisa Digagalkan Elkan Bagot Oh Mbape Kemana Maksudnya Anda Mengumpan Mbape Asnawi Mangku Alam Kita Lihat Langsung Derebut Kampren Riki Kambuaya Kali ini Markok Hakimi Belakang Akuna Mechalister Ras Dipotong Markok Di sana Umpan Riki Kambuaya Ketengah Masih Ada Dimas Derajat Besisi Asnawi Mangku Alam Umpan Terobosan Masih Yang Dituju Sayang Sekali Tadi Umpan Crossing Tapi Saya Terlambat Dan Terlalu Terburu-buru Pemirsa Kali ini Bola Dapat oleh Sadil Ramdani Pebrian Sadil Ramdani Kenapa Saya Tidak Bisa Crossing Pemirsa Ajib Sekali Sayang Sekali Sayang Sekali Sergio Ramos Kita Lihat Bagus Kali Asnawi Asnawi Mangku Alam Sayang Sekali Tembakan Asnawi Mangku Alam Masih Bisa Ditepis oleh Penjaga Gawang Manchester United Penyelamatan Yang sangat Sangat Gemilang Atau Penyelesaian Saya Yang sangat Buruk Pemirsa Dalam Sudut Kali ini Mark Tanduk Saja Tidak Cukup Baik Oke Mark Terlalu Lama Menunggu Bola Kita Lihat Bola Basri Rebut Menghasilkan Serangan Balik Cepat Untuk Manchester United Kali ini Messi Terlalu Gibri Membawa Bola Terlalu Terburu-buru Kali ini Serangan Kembali Dilakukan oleh Indonesia Umpan Baik Tadi Tapi Sayang Sekali Oh Dan Tidak Ada Lagi Waktu Yang Tersisa Indonesia Berhasil Menangkulkan Manchester United Dengan Skor tipis 2-1 Dan Lolos Ke DPC Berapa DPC 7 Pemirsa Luar Biasa Sekali Kita Lihat Selebrasi Dileksan Oleh Anak Asuh Tahir Al-Fati Berhasil Menangkulkan Raksasa Dari Inggris Yaitu Manchester United Dan Kita Lolos Ke DPC 7 E-Football 2024 Oke Luar Biasa Sekali Kita Lihat Selebrasi Pendukung Dari Timnas Indonesia Sangat Menggelora Di Stadion Glora Bung Karno Pendukung Indonesia Sangat Luar Biasa Menyaksikan Serunya Pertandingan Antara Indonesia Persus Manchester United Oke Jadi Seperti Itulah Bagaimana Saya Memainkan E-Football 2024 Jadi Memang Sangat Menarik Sekali Andaikan Disini Sinyalnya Bagus Mungkin Saya Akan Sangat Menikmati Pertandingannya Tapi Karena Disini Sinyalnya Kayak Kadal Jadi Ya Agak Agak Mengerenyengkan Juga Mengerenyengkan Agak Mengesalkan Juga Agak Mengesalkan Juga Sayang Sekali Disini Untuk Bapak Poses Kita Unggu 59 Banding 41 Seperti Di Bapak Pertama Dan Untuk Pemain Dengan Rating Terbaik Yaitu Kambua Dengan Nilai 7,5 Dan Witan Sulaiman Dengan Nilai 7,0 Oke Jadi Saya Sangat Senang Sekali Memainkan Gini Football Tapi Kita Masih Di DPC Yang Cukup Renda Mungkin Ketika Kita Naik DPC Lagi Lawan Yang Akan Kita Hadapi Tentu Lebih Sulit Dari Lawan Kita Hari Ini Pemirsa Oke Jadi Mungkin Itu Saat Yang Bisa Saya Bahas Kali Ini Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Telah Menonton Video Sampai Selesai Terima Kasih Untuk Member CPNN Top 11 Terima Kasih Untuk Partner CPNN Top 11 Kiano Store Dan Terima Terima Kasih Banyak Buat Teman